Berawal dari keinginan untuk berbagi Keinginan untuk berbagi pengalaman Keinginan untuk berbagi ilmu yang sudah kita ketahui Keinginan untuk berbagi senang Terus kemudian seperti kata pepatah Gajah mati meninggalkan kading Manusia mati mau meninggalkan apa? Mau meninggalkan luka? Mau meninggalkan hutang? Atau mau meninggalkan kejelekan kita Yang jelas kita harus meninggalkan sesuatu Yang bermanfaat untuk orang lain Dan seperti seruan yang di agama saya Salah satunya adalah dengan Al-ilmiyan tafa'ubi hadis riwayat muslim Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain Itu amalannya tidak putus sampai kemudian kita meninggal nanti Selama ilmu itu masih tetap dipakai Maka kita akan tetap mendapatkan amalannya Kita akan mendapatkan pahalannya Maka muncullah tekat kita untuk membagikan keilmuan kita Membagikan pengetahuan kita Dan kita tuangkan ke dalam Konten kita ini Di channel Kulkar Sudarjo TV Dan konten kita sendiri inspiratif Itulah tekat kita Sehingga kita bisa Atau memiliki tekat untuk Membuat konten ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat semuanya Semoga Masih tetap sama Dengan yang senang kemarin Semoga tetap sehat Bagi yang melihat Tapi itu hanya jadang Kita saja Masih seputaran perotakan kita Seperti Lagu di Iwan Fales Lagunya Iwan Fales Isi kepala Di balik topi Baca Udah gak usah diteruskan nanti Kena Kopi raik Jadi Kita menjelaskan Otak itu Tidak akan pernah Selesai Fungsi jiwa Kita sudah jelaskan Cara kerjanya Mental Itu ada apanya Terus kemudian Wilayah kesadaran Sudah kita sampaikan Wilayah ketidaksadaran Juga isinya apa Wilayah kesadaran Juga isinya apa Sebagai fondasi Kita semua Untuk Tahu Bahasanya Memang Pola kerja otak kita Seperti Ini Pola kerja Pola kerja Jiwa kita Seperti ini Pola kerja Atau isi dari Mental Itu Ini 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 yang sudah kita Selaskan Di Senin Yang Lalu Makanya Kalau yang belum Melihat Edisi kita Yang lalu Monggo Dilihat Edisi kita Yang lalu Di Senin Inspiratif Yang Kedua Jadi ini Yang ketiga Kita akan Membahas Atau kita Akan Mengulas Tentang Siapa kita Mau Apa Kita Dan Tujuan kita Apa Dengan Akal kita Dengan jiwa kita Dengan badan kita Dan Semua-muanya Yang ada di kita Secara Entitas Individu Maupun Secara Entitas Kelompok Kita akan Mau Kemana Pola-pola Semua Kita Mungkin Tahu Tentang Beberapa Kerja Otak Kita Secara Neuroscientifik Neuroscientifik Penemuan Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Saintis Perotakan Saintis Perotakan Jadi Kalau Di bagian Otak Kita Ada Yang Rusak Atau Sengaja Kita Rusak Di bagian Ada Bagian Maka Secara Otomatis Tangan Kita Akan Tangan Bisa Jalan Yang Tangan Kanan Kita Begitu Juga Otak Yang Sebelah Kanan Kita Ada Bagian Yang Rusak Bagian Yang Tersambung Ke Tangan Kiri Kita Maka Ketika Sel Otak Kita Itu Rusak Maka Yang Bagian Kanan Tangan Kanan Tangan Kiri Kita Tidak Bisa Gerak Itu Neuroscientifik Sudah Menemukan Hal itu Secara Paten Dan Itu Pasti Ada Penemuan Dari Alam Turing Artificial Intelligency Bukan Yang Artificial Intelligency Yang Saat Ini Tapi Artificial Intelligency Yang Dulu Yaitu Sebuah Produk Yang Dinamakan Computer Itu Menjadi Pertanyaan Atau Penelitian Bagi para Scientist Computer Itu Bisa Kita Analogikan Oh Itu Proses Kerjanya Sama Dengan Proses Kerja Otak Kita Ada Yang Paten Makanya Tadi Neuroscientifik Itu Sudah Jelas Otak Di bagian Kiri Kita Di bagian Itu Kalau Rusak Maka Tangan Kanan Kita Tidak Akan Bisa Bergerak Itu Secara Paten Dan Itu Proses Kerjanya Dijelaskan Atau Dianalogikan Di Penciptaan Komputer Tadi Akan Tetapi Akan Tetapi Komputer Tidak Bisa Membaca Atau Komputer Tidak Bisa Masih Belum Bisa Menemukan Masih Belum Bisa Menemukan Wilayah Kesadaran Kita Seperti Yang Kita Punyai Kita Punya Ruh Komputer Tidak Punya Ruh Tapi Dia Punya Komponen Seperti Otak Yang Dianamakan Prosesor Tadi Terus Kemudian Ada Hardisk Untuk Menyimpan File Di Kita Pun Juga Ada Memori Untuk Menyimpan Ingatan Ingatan Kita Itu Jadi Proses Kerjanya Juga Hampir Sama Tapi Wilayah Ketidaksadaran Dan Wilayah Kesadaran Itu Dia Tidak Punya Karena Di Dalam Mental Atau Di Wilayah Kesadaran Kita Ada Yang Namanya Ego Dan Super Ego Seperti Yang Dijelaskan Pada Senin Yang Lalu Yang Belum Lihat Silahkan Dilihat Di Episode Satu Dan Episode Yang Kedua Wilayah Super Ego Susah Untuk Dijelaskan Karena Ada Berbagai Faktor Yang Tidak Bisa Dianalogikan Di Artificial Intelligence Yang Diciptakan Oleh Alan Turing Komputer Komputer Di Komputer Secara Paten Nah Secara Paten Kita Pun Juga Punya Otak Pun Juga Punya Itu Apa Namanya Cara Kerjanya Sudah Jelas Sudah Jelas Seperti Contoh Misal Contoh Ketika Kita Dipukul Maka Sensing Ada Dipukul Tadi Sensing 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 Ada Di Mental Isi Mental Sensing Terus Kemudian Thinking Itu Rasanya Di Feeling Juga Rasa Thinking Dan Berpikir Habis Dipukul Dipikir Atau Dipukul Langsung Respon Bukan Respon Tapi Apa Itu Namanya Langsung Nyambung Ke Rasa Langsung Nyambung Ke Rasa Yaitu Rasa Sakit Bisa Atau Tidak Sakit Bisa Terang Melihat Proses Mukulnya Tapi Komputer Tidak Bisa Memastikan Apakah Kita Akan Marah Yang Dimiliki Oleh Otak Atau Mental Itu Yang Namanya Intuiting Yaitu Kesimpulan Hasil Akhir Dari Proses Sensing Tadi Komputer Tidak Punya Itu Nah Hal 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 Secara Neuroscientific Itu Sudah Ada Penemuannya Dan Itu Pasti Bisa Dipuktikan Terus Kemudian Makanya Sampai Muncul Ilmu Kedokteran Dan Segala Macem Itu Proses Penyembuhannya Kenapa Terjadi Seperti Ini Seperti Itu Neuroscientific Itu Adalah Sains Yang Berhubungan Dengan Neuro Dengan Otak Dengan Pemikiran Neuron Seperti Itu Tetapi Komputer Tidak Bisa Menghasilkan Keputusan Keputusan Setiap Hari Tidak Bisa Kecuali Di Perintah Terus Kemudian Menghasilkan Adjustment Setiap Hari Kecuali Di Perintah Dan Proses Menimbang Komputer Tidak Punya Itu Yang Dimiliki Oleh Otak Kita Secara Gampangnya Gini Komputer Diciptakan Oleh Manusia Manusia Punya Otak Manusia Punya Mental Manusia Punya Sesuatu Hal Yang Berhubungan Dengan Masalah Kesadaran Dan Ketidaksadaran Nah Itu Diciptakan Oleh Manusia Berarti Manusia Pun Juga Berpikir Dengan Akalnya Dengan Dengan Makan Apa Namanya Pengetahuan Pengetahuan Terus Kemudian Di Mental Itu Ada Yang Namanya Super Ego Pengandaian Pengandaian Menimbang Keputusan Itu yang Tidak Dimiliki Oleh Komputer Komputer Sudah Dikoding Secara Pasti Ketika Yang Kita Pencet A Maka Muncul A Ketika Kita Pencet B Maka Muncul B Ketika Kita Dipukul Orang Maka Yang Akan Terasa Bagian Yang Dipukul Masih Belum Kedalam Jiwanya Masih Belum Kedalam Nalarnya Kenapa Kok Mukul Terus Kemudian Kita Harus Marah Atau Tidak Itu Yang Dimiliki Oleh Manusia Yang Dinenakan Super Ego Setelah Terciptanya Komputer Itu Yang Diciptakan Oleh Alam Turing Artificial Intelligency Yang Diciptakan Oleh Alam Turing Berupa Komputer Ladi Itu Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Scientist Orang Orang Science Untuk Meneliti Komputer Apakah Komputer Itu Sama Proses Kerjanya Dengan Otak Kita Maka Muncul Kesepakatan Antara Scientist Scientist Tadi Sains Orang Orang Yang Bergerak Di Dunia Perotakan Sains Itu Memberikan Kesepakatan Bahasanya Oh Ya Komputer Itu Proses Kerjanya Sama Dengan Proses Kerja Otak Kita Contoh Lagi Ini Contoh Yang Lebih 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 Luas Lagi Yang Sekarang Itu Muncul Yang Namanya Youtube Platform Seperti TikTok Atau Platform Yang Sama Dengan Jenis Yang Hampir Sama Juga Seperti Itu Ketika Kita Membuka Membuka Satu Halaman Yang Kita Tonton Pada Saat Itu Maka Si Komputer Itu Nah Oke Sebentar Sebelum Kesitu Kita Membahas Bukan Membahas Tapi Kita Menjelaskan Sedikit Sedikit Saja Tentang Sekarang Kan Lagi Era Artificial Intelligence Atau AI Yang Kita Namakan AI Sekarang Ini Versinya Siapa Saya Tahu Tapi Versinya Alan Turing AI Versinya Alan Turing Penciptakan Computer Radio AI Yang Sekarang Kita Buka Kanal Youtube Apa Gitu Ya Atau TikTok Apa Maka Di Beberapa Hari Kemudian Atau Setelah Itu Itu Muncul Beranda Beranda Yang Sama Dengan 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 Apa Yang Sudah Kita Buka Tersimpan Kita Tidak Kerasa Bahasanya Memang Kita Direkam Kita Direkam Oleh Algoritma Yang Kenamakan Algoritma Itu Mencatat Ada Historinya Terus Kemudian Dia Menyimpulkan Oh Ternyata Si A Itu Sukanya Seperti Ini Dicoding Oleh Para Komputris Para Sains Sains Tadi Untuk Menciptakan Computer Menciptakan Artificial Intelligency Yang Saat Ini Lagi Marah Terus Kemudian Muncul Lagi Beranda Atau Kanal Yang Hampir Sama Sesinis Yang Sudah Kita Buka Itu Artinya Pencipta Artificial Intelligency Yang Sekarang Itu Menciptakan Sesuatu Hal Yang Kita Suka Kegemaran Kita Maka Muncul Seperti itu Pernah Nggak Teman-teman Merasakan Atau Bola-bola Merasakan Hal Yang Seperti itu Membuka Youtube Masakan Satu Misal Maka Nanti Yang Muncul Itu Adalah Rekomendasi Rekomendasi Muncul Kanal Masakan Masakan Lagi Atau Konten-konten Yang Lain Yang Kita Buka Bisa Kita Artifisial Intelligency Loh Pernah Kita Anggap Sebagai Sesuatu Hal Yang Ternyata Memang AI Jangan Lupa Yang Menciptakan Sistem Coding Itu Adalah Lagi-Lagi Juga Manusia Di Bola-bola Sekalian Juga Harus Paham Bahasanya Memang AI Yang Sudah Diciptakan Itu Berdasarkan Pola Pikir Manusia Pola Pikir Kerja Otak Manusia Muncul Itulah Coding Coding Baru Yang Diciptakan Oleh AI Yang Bisa Seolah-olah Itu Menalar Menalar Sesuatu Hal Yang Sudah Pernah Kita Nalar Dominasi Nalar Kita Dominasi Yang Kita Pikirkan Itu Dikumpulkan Dikumpulkan Kalau Si A Sudah Kita Pukul Satu Misal Maka Akan Terjadi Marah Oke Terjadi Rasa Oke Itu Paten Terus Kemudian Bisa Marah Bisa Seneng Bisa Itu Ada Coding Coding Yang Diciptakan Oleh AI Yang Pada Saat Ini Sama Dengan Pola 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 Kerja Otak Kita Cuma Dia Sudah Dikoding Oleh Pencipta Artifisial Intelijensi Yang Saat Ini Kita Sense Ada Di AI Kalau Kita Melakukan Ini Maka Rasanya Seperti Coding Lagi Terus Kemudian Secara Umum Kita Akan Marah Kita Akan Sebel Kita Akan Apa Itu Juga Sudah Di Coding Juga Itu Dan Makan Paten Tapi Penciptaan Penciptaan Sesuatu Hal Yang Lain Itu Tidak Bisa Coding Yang Masih Belum Bisa Diciptakan Oleh Si Pembuat Coding Untuk Menerjemahkan Pola Pikir Manusia Karena Selalu Bergembang Karena Selalu Berubah Ubah Pola Pikir Pola Pikir Pola Pola Berpikir Mungkin Yang Kita Sampaikan Pada Hari Ini Yang Kita Sampaikan Pada Konten Gata Kali Ini Itu Sama Dengan Konten Yang 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 Sebelum Sebelum Tapi Sebenarnya Beda Kalau Contohnya Yang Kemarin Itu Adalah Kenal Pot Panas Tapi Yang Sekarang Kita Analogikan Sebagai Komputer Biar Teman Teman Tau Teman Teman Itu Proses Kreativitas Perpikirnya Itu Sangat Luas Sekali Yang Tidak Bisa Dibatasi Karena Tidak Ada Yang Namanya Benar Dan Tidak Ada Yang Namanya Salah Dalam Proses Super Ego Kita Proses Yang Sangat Super Makanya Disamakan Sampai Super Ego Bisa Mendeskripsikan Bahasanya Memang Super Ego Itu Tidak Bisa Dijelaskan Baik Atau Salah Apa Baik Atau Salah Buruk Atau Benar Tentu Ada Konteks Konteks Yang Lain Satu Contoh Misal Kalau Di Adat Kita Itu Makan Sambil Sendawa Itu Tidak Sopang Di Jawa Tapi Di Luar Jawa Kita Tidak 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 Makan Terus Kemudian Sendawa Itu Menunjukkan Bahasanya Itu Senang Apakah AI Antifizal Intelijensi Bisa Menerjemahkan Itu Teruk Kalau Kita Sambungkan Dengan Kultur Tergantung Kondinya Makanya Sampai Banyak Beranti Beranti Yang Dirancang Pembuat AI Sendiri Dengan Koding Koding Tentu Contoh Kita Berbeda Atau Analogi Kita Berbeda Dengan Yang Senin Kemarin Tapi Pola Kerjanya Atau Perihalnya Itu Sama Tetapi Analoginya Beda Kita Mau Mencoba Untuk Menciptakan Kreatifitas Seperti Kreatifitas Seperti Bebas Saja Kita Jadi Bolo-Bolo Sekalian Kalau Pembahasan Tadi Atau yang Sebelumnya Saya katakan Kita Kita Orang Katakan Siapa Yang Mengadopsi Apakah AI Yang Memang Benar Beritahu Perasaan Kita Atau Kita Yang Memang Bisa Menciptakan Sesuatu Hal Yang Namanya AI Itu Mengadopsi Dari Pola Pikir Kita Jawabannya Tergantung Pola-Polo Sekalian Sendiri Pola-Polo Pola-Polo Sendiri Jawabannya Tergantung Pola-Polo Sendiri Bisa Jawaban A Bisa Jawaban B Bisa Jawaban C Bisa Jawaban D Tidak Ada Benar Tidak Ada Salah Dalam Proses Berfikir Secara Super Ego Secara Super Ego Karena Kita Harus Melihat Dulu Konteksnya Yang Seperti Seperti Apa Nah Kemudahan Dalam Berfikir Kemudahan Dalam Bekerja Kemudahan Dalam Kita Melakukan Suatu Aktifitas Yang Pada Saat Ini Tidak Bisa Kita Bungkir Bahasanya Memang AI Artificial Intelligency Yang Dibuat Oleh Kita Manusia Manusia Ya Dibuat Oleh Manusia Itu Membantu Sangat Membantu Proses Pekerjaan Kita Sangat Membantu Sampai Kemudian Ada Teman Saya Seorang Desen Mengatakan Dan Itu Diviralkan Kepada Mahasiswanya Mau Bikin Skripsi Pakai AI Jangan Dik Ya Jangan Dik Ya Sampai Kemudian Seperti Itu Karena Itu Proses Membodohi Atau Proses Memudahkan Tergantung Bagaimana Caranya Ada Lagi Teman Saya Yang Apa Ya Istilahnya Ya Seniman Khususnya Di bidang Musik Ya Di bidang Musik AI Tidak Bisa Menciptakan Hal Yang Ada Rasanya Karena Taste Itu Tidak Bisa Diciptakan Oleh AI Pasti AI Itu Punya Kelemahan Kelemahan Sendiri Sendiri Platform A AI Seperti Ini Itu Kualitas Musiknya Seperti Ini AI B Seperti Tergantung Tis Atau Rasa Yang Kita Milih Nah Itu Yang Tidak Bisa Diciptakan Setara Paten Oleh AI Atau Artificial Intelligent AI Sudah Berhasil Merangsak Dalam Kehidupan Kita Dan Cukup Membantu Pola Kerja Kita Membantu Pekerjaan Kita Tetapi Itu Tidak Mutlak Menurut Saya Menurut Kita Orang Ini Tidak Mutlak Harus Digunakan Dan Itu Tapi Bisa Menjadi Solusi Tapi Rasanya Taste Itu Masih Belum Dapat Selama Kita Mau Membentuk Karakter Kita Siapa Kita Mau Apa Kita Dan Kita Bertujuan Untuk Apa Dengan Akal Kita Dengan Tubuh Kita Dengan Jasad Kita Secara Entitas Pribadi Maupun Secara Entitas Kelompok Akan Kita Jelaskan Di Senin Yang Akan Datang Ya Karena Kita Mau Membuat Sesuatu Hal Yang Memang Membangun Polanya Terlebih Dahulu Biar Teman Teman Tidak Gampang Untuk Memutuskan Kita Melandasi Dulu Sesuatu Hal Yang Memang Menjadi Landasan Biar Proses Kreativitas Berpikir Pola Pola Sekalian Semakin Luas Seperti Biasa Jika Ada Kesalahan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kesalahan Perlu Bagi kita Karena Untuk Evaluasi Kita Terus Kedepan Pujian Kita Tidak Kita Butuhkan Tapi Memberikan Semangat Support Itu Yang Kita Butuhkan Kritik Dan Saran Silahkan Dimasukkan Kedalam Kolom Komentar Di konten Kita Inspiratif Dan Seperti Biasa Salam Empat Sehat Lima Waktu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima